Enak sore hari kayak gini tuh nongkrong, ngegibah, ya bebogohan, mantul gak? Cuma rame hari ini rame, sedikit deh, ini mantan artis loh, ya Dut, Dut iya mantan artis kan, nah, nanjuks ya, yuk, kita mau cari tempatnya. Sampai sana banyak juga tuh yang pada main bola, kita kalau nongkrong disini tanpa kopi kayaknya kurang abdol ya, harus ada kopi baru menikmati suasana sore hari. Mudah-mudahan aja ini sore hari ini bisa melihat sunset yang bagus, dan kalian juga bisa menikmati ya, walaupun lagi di rumah. Terus disini juga rame, orang tempatannya setiap sore seperti ini. Tuh, ada yang habis bikin kokan juga. Maaf tadi di Sailang karena ada badu tuh, dia selalu musik jalan-jalan sendiri kayak gitu, semangat dia yang nyari rupiah. Sebenarnya lebih rame disana, lebih rame lagi disana karena disana itu kebanyakan wisatawan pada ngumpulnya di daerah sana, di area berenang. Halo Kak Erotel, selamat sore, abisin dulu semara, semoga diberikan kesehatan dan rezekinya lancar, amin. Mudah-mudahan sebaliknya juga untuk semuanya yang sudah hadir di live-annya Kibo, terus orang-orang baik yang sudah kirimin paket, entah itu siapa ya, Kibo juga nggak tahu dari siapa pokoknya, terima kasih banyak. Ada Kak Erotel, jangan lupa di like, share, ya beneran, yuk di like dulu yang udah gabung di live-annya. Ini kita akan lebih menikmati suasana sore hari, dengan segelas kopi kita sudah bisa nikmat gitu ya, menikmati suasana sore, apalagi nanti kalau sunrise-nya bagus, wah itu udah keren banget. Ini ngomong-ngomong, rokoknya kok nggak ada ya, ketinggalan di motor. Aduh, harus beli lagi. Ntar. Terus ini kopi juga harus ditutup, angin. Minta tutupnya ada nggak? Angin banget ini. Padahal nggak usah repot-repot ya, kirim paketan ke Kibo. Nggak boleh, apa ya, nggak boleh ngerepotin juga. Ayat tutup tuh, angin tutupnya ayat. Ayo, ikat kok. Ayo, ikat kok. Kodowai Koyong Biasa Dia angin Tuh Koko kunci berat Tuh cuan ki Makan cuan ki Di pinggir pantai Mantap gak Makan cuan ki